Intro Sebanyak 52 orang kader LPTQ Kabupaten Banjar ikuti program lanjutan peningkatan kemampuan di salah satu hotel di Kecamatan Gambut Sabtu pagi. Pemusatan latihan sendiri diakini dapat meningkatkan kemampuan kader. Terbukti dari kader terdahulu dapat membuahkan hasil yang memuaskan. LPTQ didukung pemerintah Kabupaten Banjar terus berupaya untuk memberikan wadah dan pembinaan kepada kafilah agar mendapatkan prestasi yang lebih baik. Setiap tahun pemerintah daerah melalui LPTQ membina para kader, para kafilah agar mereka tetap konsisten. Lalu pertukannya, mentalnya, sehingga nantinya mohon doa ke depan prestasi itu bisa lebih baik. Jadi harapan kita ini training center yang pertama sebelum tahun 2023. Karena rencana di 2023 itu akan dilaksanakan di bulan April di kota Banjarbaru untuk LPTQ Kabupaten Selatan. Sehingga kita sudah mempersiapkan sedini mungkin untuk pembinaan melalui training center ini. Pemusatan latihan sendiri digelar untuk mempersiapkan para kader menghadapi ajang MTK tahun 2023 mendatang, yang mana pada tahun mendatang akan digelar MTK tingkat Provinsi Kalimantan Selatan di kota Banjarbaru. Banua TV Kabupaten Banjar melaporkan.